Alhamdulillah Cantik dan mempesona Dua kata yang tepat untuk menggambarkan sebuah taman laut di Pulau Bunaken, Manado, Pulau Siutara Taman laut Bunaken sudah tertohor di masa dunia Dan itu tersebut menjadi salah satu kawasan yang memiliki keanekaan agama laut tertinggi di dunia Beresmikan pada Desember 1991, Taman laut Bunaken seolah menjadi magnet bagi wisatawan Tak terkecuali saya Dengan surga laut yang tiada duanya, maka kegiatan wisata yang tak boleh saya lewatkan kali ini adalah Northlink Siap-siap dulu Untuk sampai di titik Northlink, biasanya para wisatawan menggunakan kapal motor Yang biasa disebut Kak Kamara Tak sampai 15 menit, saya tiba di salah satu titik Northlink yang terang dikunjungi wisatawan Penirsa ini adalah salah satu spot kompori wisatawan yang disesai Saat ber-snowpling di Pulau Bunaken Ini adalah spot kesempatan Itu di jaraknya sekitar 1 km dari Denagang Dan di bawah sini bisa tersemangkan di canggih sana Nah, terumbu karang di sini adalah kumpulan 13 jenis karang hidup Yang didominasi oleh terumbu karang penghalang dan terumbu karang peti Sedangkan ribuan ikan cantik ini Terdiri dari 91 jenis ikan Seperti ikan tulabu kuning, ikutis, europas, lolosu ekor kuning, dan sebagainya Konon itu misah Sekitar 70% dari jenis tulabu kuning di dunia bisa ditemukan di sini Dan, yang bikin wisatawan makin asik nih Di setiap katamaran, terdapat 2 buah lantai kaca yang disiapkan khusus bagi pengunjung Agar bisa melihat keindahan terumbu karang dan ikan-ikan dari dalam kapal Asik kan? Terima kasih Jika Anda yang ingin masuk ke kawasan taman laut, cukup memiliki maknya sebesar 2.500 rupiah Sedangkan bagi Anda yang tertarik bersumur ke dunia, dikenakan biaya 150 ribu Tidak termasuk peralatan dan sewa kapal Tidak termasuk peralatan dan sebagainya Tidak ada matinya Menikmati panorama laut runa ken Tidak urbahnya menikmati sebuah kapal yang tiada bandingan Kemudian laporan di Bermilisa dan Iskandar dari Manado, Sulawesi Utara